Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring. Pada kesempatan ini, saya selalu mengingatkan agar kalian, dimanapun kalian berada, selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga mampu menghambat laju perkembangan penyebaran COVID-19. Dengan harapan kita bisa berjumpa secara offline. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata pelajaran IPA terkhusus mapel kimia. Jadi, IPA itu akan terbagi dalam tiga subtopik. Satu, fisika, yang akan mempelajari tentang energi. Yang kedua adalah biologi, yang akan mempelajari tentang makhluk hidup. Yang ketiga adalah kimia, dimana kimia ini akan mempelajari tentang materi, struktur materi, dan perubahan energi yang menyertainya. Bab satu, itu termasuk dalam pelajaran kimia, eh, fisika, maaf, untuk bab dua, nanti ada biologi. Bab tiga, kita masuk pada mata pelajaran kimia. Bab tiga, kita akan membahas tentang kimia hijau dan pembangunan berkelanjutan 2030. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Sri Posporini, saya mengampu mata pelajaran IPA, khususnya bidang kimia. Nanti kita akan bertemu di, insya Allah, bertemu dalam satu tahun ini, ya. Menghantarkan kalian untuk menuju ke tahapan berikutnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030 adalah Satu, mampu mendeskripsikan pengertian kimia hijau. Yang kedua adalah mampu mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Tiga, mampu menganalisis prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Nanti ini bisa kalian baca sendiri. Saya akan upload PowerPoint-nya di Google Classroom, ya. Coba perhatikan gambar apa ini kira-kira adalah Adalah ledakan prabik kimia di kota Jilegon, ya. Meledak dengan sangat keras, ya. Suara yang sangat keras ke puluhan asap hitam, ya. Kalau ke puluhan asap, setara logika dia akan mengeluarkan bau gas yang menyengat, ya. Jadi, mengganggu mereka di sekitar ini. Nah, di sini, coba kalian ya. Kalian bayangkan, jika terjadi ledakan seperti ini, ya, di berbagai kota dan sering terjadi, ya. Apa yang akan terjadi di lingkungan kita? Bagaimana kondisi bumi dan makhluk hidup yang didalamnya? Lingkungan, ya. Jadi, bagaimana lingkungannya? Air, tanah, udara, ya. Yang ada di segala dunia. Jadi, masa depannya, masa depan bumi ini, kelanjutan dari kelestarian alam ini tergantung pada masa sekarang ini. Bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan saat ini menentukan kelestarian alam. Jadi, apa sih pengertian dan pentingnya kimia, Jo? Nanti kalian coba diskusi dengan kelompok. Jadi, proses-proses kimia yang terjadi di lingkungan kalian. Jadi, kalian boleh mencari dari berbagai sumber yang ada. Terus, kalian analisis. Apa sih proses kimia itu? Apakah selamanya proses kimia itu berbahaya? Adakah proses kimia yang tidak berbahaya dan bermanfaat? Ya, berikut ya. Kalian sebagai pelajar Pancasila, mari kita berarif dalam menyikapi lingkungan kita. Contoh yang pertama, yaitu proses fotosintesis. Persamaan reaksi kimia, ini namanya persamaan reaksi kimia. Ada zat-zat yang bereaksi, ada zat yang hasil reaksi. Dari persamaan reaksi ini, kita dijelaskan bahwa fotosintesis, ini terjadi pada apa? Pada tanaman, ya. Pada tanaman hijau khususnya, terjadi pada daun, ya. Dibantu oleh sinar UV, ya. Memerlukan gas CO2 dan air, ya. Gas CO2 dan air ini dibutuhkan selama proses fotosintesis. CO2, ya, terkenal, ya, sebagai apa? Rumah kaca, ya. Penyebab gas rumah kaca ini CO2, menyebabkan suhu bumi meningkat. Sehingga, dengan adanya CO2 dimanfaatkan pada proses fotosintesis, akan mengurangi pemanasan global. Kemudian, produk yang dihasilkan ini adalah glukosa, yang dimanfaatkan untuk tumbuhan, ya. Untuk tumbuh buah, ya. Yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Kemudian, dihasilkan gas oksigen, yang bermakar bagi kehidupan manusia dan hewan. Jadi, proses fotosintesis ini, mengolah CO2 dan air, menghasilkan glukosa, dan oksigen. Sehingga, kalau siang hari, kita berteduh di bawah pohon yang rindang, akan terasa sejuk. Ini termasuk proses kimia, ya. Proses yang kedua, adalah pembakaran tidak sempurna, ya. Pembakaran di ruang terbuka, ya. CXHY, ini sampah, ya. C itu karbon, Hnya hidrogen, dibakar dengan kondisi oksigen yang terbatas. Ya. Akibatnya, menghasilkan gas, ya. Jadi, karbon dioksida, juga hidrogen, juga karbon monoksida, dan arang. Nah, dua zat ini, mengganggu lingkungan kita, akan mencemari lingkungan. Proses yang ketiga, contohnya adalah perkaratan. Besi berkarat, ya. Kalian sudah sering mendengar, melihat sendiri, ya. Kalau kalian punya sepeda, coba sepeda kalian dicek, ya, adakah bagian-bagian tertentu dari sepeda yang sudah berkarat? Nah, apa sih reaksinya? Bagaimana sih reaksinya? Bahan yang terbuat dari besi, akan bereaksi dengan udara, maka kelamakan akan terjadi perkaratan. Jadi, udara ini, mengandung air dan oksigen, ya, membentuk Fe2O3XH2O. Ciri-ciri perkaratan adalah, munculnya, lapisan berwarna coklat, pada permukaan, benda, logam, ya. Contoh keempat adalah, pemanggangan roti, ya. Kalian sudah sering, ya, membuat roti, itu seperti apa, jadi, bahannya mulanya kecil, akan mengembang menjadi besar. Contohnya, donat, ya. Tipis, kemudian akan menjadi besar. Ada apa sih di sana? Ada soda kue, atau NAHCO3, ya. Ini jika dipanaskan, akan mengembang, ya, menghasilkan H2O dan karbon dioksida. Rongga-rongga ini, ya, ketika gas ini pergi, akan memberikan tepungan pada dundung tepung, sehingga membentuk rongga yang mengembang dan roti menjadi lebih empuk. Nah, demikian, ya, dari contoh-contoh tersebut, ya, kalian analisis, analisis, ya, bagaimana pendapat kalian, ya, apa yang, yang dimaksud dengan proses kimia, dan proses dan reaksi kimia itu seperti apa, ya, kemudian, penjelasannya, kalian uraikan dalam buku jatatan, kemudian, di foto, kirim ke Google Classroom. Jadi, ternyata, proses kimia tidak selamanya menakutkan, ada proses yang kimia bermanfaat, bagi, bagi lingkungan, ya, bermanfaat, aman bagi lingkungan, bahkan kita sendiri sering memanfaatkannya. Jadi, proses, proses kimia yang aman, bermanfaat bagi lingkungan, dikenal dengan reaksi kimia hijau. Nanti, kita akan pelajari pada aktivitas 3.1. Sekarang, tugas yang kedua, jadi, pada pertemuan ini ada dua tugas, tugas pertama dan tugas kedua. Tugas kedua adalah, baca, coba, kalian baca artikel berikut, berikut, ya, kemudian setelah kalian baca, kalian pahami, di sini ada dua pertanyaan, jadi, simpulkan pengertian kimia hijau dengan kritis dan kreatif, ya, dengan, cara kalian sendiri. Yang kedua, simpulkan apakah pentingnya kimia hijau dengan kritis dan kreatif, ya, demikian, sama ya, nanti, kalian upload, ya, fotonya di Google Classroom, ada dua tugas, tugas satu dan tugas dua. Ini dalam waktu satu minggu. Sebagai bukti bahwa kalian hadir adalah, kalian mengirimkan tugas ini pada Google Classroom, ya, demikian, terima kasih.